assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Wowo Repair dan apa kabar untuk semua teman-teman semoga saya selalu ya dan kali ini saya memegang pipo y17 ya yang dimana kondisi dari HP ini pipo y17 lcd-nya pecah seperti ini ya jadi saya disini ingin membagikan tutorial cara mengganti lcd ya tapi sebelum mengganti lcd-nya apabila teman-teman memiliki masalah seperti ganti baterai ataupun membuka tutup belakang jadi disini saya memberikan tata cara atau tutorial langkah-langkah yang harus dilakukan saat pembongkarannya ya oke disini ini kita langsung saja membongkarnya pipo y17 untuk tahap pertama kita langsung congkel di bagian backdoor ini ya di frame atau bingkai dari pipo y17 ini seperti ini untuk membuka tutup belakang atau backdoor dari HP ini ya bisa menggunakan besi tipis seperti ini congkel saja dan angkat perlahan nah setelah terangkat jangan langsung tarik ya karena disini ada fingerprint atau sidik jari kalau ditarik langsung bisa terputus ya jadi maka dari itu perhatikan benar-benar nah ini dia kita buka terlebih dahulu soketnya aduh tutup fingerprintnya melompat ya teman-teman nah ini dia oke kita langsung cabut seperti ini nah baru bisa dipisahkan dari HP nya ya oke untuk langkah kedua kita langsung membuka penutup mesin ini adalah penutup mesin dari pipo y17 jadi bila teman-teman ingin mengganti baterai atau ada keluhan mengganti LCD ataupun kendala di mesin inilah cara untuk membongkar atau membuka dari pipo y17 ya bautnya jangan sampai hilang nah ini tutupnya sudah terbuka utamakan terlebih dahulu copot baterai ya ini soket baterainya kita copot untuk mengantisipasi agar tidak terjadi corselet ya saat kita memegang mesin nah ini dia cara mencabut baterai pipo y17 cukup mudah hanya mencabut di bagian plastik berwarna hijau tadi langsung tarik saja Oke ini plastik pelindung dari baterai nah ini fleksibel atau soket dari LCD nya ya setelah itu karena tujuannya ingin mengganti LCD ya sudah kita kita langsung saja memanaskan bagian LCD nya gunakan pemanas ya teman-teman panaskan di bagian sisinya setelah itu kita bisa langsung congkel di bagian samping seperti ini hati-hati kaca bekas pecahan kacanya jangan sampai terkena tangan ya nah seperti ini ya pelan karena ini kondisi HP nya terjatuh ya Hai terjatuh baru remuk redam seperti ini untuk harga LCD nya ini berkisar 200ribuan ya tapi kalau teman-teman ingin memasangnya sendiri ya alangkah baiknya dan pastinya lebih hemat ya dibanding kita mengganti di tempat servis yang harus membayar ongkos bongkar dan memasangnya itu bisa berkisar sampai 400an ya teman-teman ini LCD nya sebelumnya sudah pernah diganti nih ya terlihat dari lemnya ini bukan lem dari pabrikan seperti ini sepertinya sudah pernah diganti dan ini sudah yang kedua kalinya ya karena terlihat memang seperti ini nah ini ini bukan lem pabrikan ya seperti ini LCD yang lama ini bukan lem pabrikan ya yang hitam-hitam ini nah jangan lupa kita bersihkan terlebih dahulu sisinya ini yang bekas-bekas lem lama ini agar saat pemasangan LCD yang baru ini tidak terganjal dan terlihat jelek ya oke di sini saya sudah bersihkan bersihkan bingkai ini dari lem-lem yang lama itu tadi kalau saya videokan mungkin memakan waktu dan yang terlalu panjang ya jadi saya persingkat saja oke ini dia LCD yang baru nah ini dia untuk tips teman-teman yang ingin mengganti LCD jangan langsung pasang LCD nya lebih baik dites terlebih dahulu sebelum memasang ya kan kalau dites itu LCD nya normal dan baik nah bisa baru bisa langsung pasang dan bisa kita robek segelnya ya tapi apabila terjadi kendala atau tidak beroperasi touchscreen nya itu segelnya kan belum rusak jadi kita bisa mengembalikan ke toko nya atau ke tempat kita membeli jadi jangan langsung pasang setelah pasang tahu-tahunya error itu toko tidak atau tempat kita membeli tidak akan mau memberikan garansi karena segelnya sudah terlepas ya maka itulah tips atau cara sebelum memasang LCD yang baru tes terlebih dahulu sebelum memasang jangan menggunakan lem terlebih dahulu pastikan nah kalau sudah semuanya semuanya oke lancar baru lakukan yang seperti yang saya lakukan ini karena sebelumnya ini LCD nya memang sudah diuji ya sudah saya coba oke jadi saya tidak perlu mencobanya lagi disini saya langsung sobek ini garansi atau segelnya kita robek seperti ini seperti ini setelah segelnya robek kita sudah taruhkan lem kita langsung tempelkan seperti ini ya pastikan sudut kiri kanan atas bawahnya sesuai atau presisi ya jangan ada terganjal sesuatu apun apalagi lem bekas LCD yang lama ya itu nanti terlihat jelek ya kalau seandainya itu tidak atau terganjal itu oke disini kita langsung menutupnya ini baterainya kita pasang terus kita pasang soket baterainya dan kita langsung tutup mesinnya seperti ini ini jadi teman-teman apabila tidak ingin menutupnya bisa jangan tutup terlebih dahulu karena setelah memasang LCD agar kart lemnya bisa direkatkan menggunakan karet gelang ya atau penjepit LCD agar lebih rapat lagi tapi disini saya menggunakan sering menggunakan karet gelang setelah itu kita diamkan sekitar satu jaman nanti LCD nya sudah bisa kita gunakan atau sudah kuat dan rapat lemnya ya kita langsung menutupnya saja seperti ini ini fleksibel atau soket fingerprint nya jangan sampai lupa dipasang ya nah ini kita pasang seperti ini penutupnya kita pasang lagi kaleng penutup dari fingerprint dan ini bautnya cukup mudah dan simple ya teman-teman untuk mengganti LCD ini mudah dilakukan untuk semua ya langsung kita tutup backdoor atau penutup belakangnya seperti ini oke terima kasih telah menyaksikan video saya semoga bermanfaat dan memberikan ilmu bagi teman-teman yang ingin belajar klik tombol subscribe dan share video ini kalau ingin bertanya-tanya di kolom komentar silahkan bertanya-tanya semudah-mudahan saya akan menjawab dan memberikan solusi terbaik untuk teman-teman yang ingin menanyakan seputar dengan smartphone ya oke disini saya menggunakan karet gelang karet gelang untuk agar lemnya lebih rapat dan kuat ya disini HP nya kita nyalakan sudah oke kita menggunakan karet gelang ya oke terima kasih sekian dari saya selanjutnya 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 nah seperti ini kita rekatkan karet gelang agar LCD nya lebih rapat dan kuat lemnya ya setelah kering dengan lupa sekali lagi klik tombol subscribe ya agar channel ini lebih semangat lagi ya dan aktifkan notifikasi loncengnya salam dari saya Wowo Repair selamat menikmati